Cantik gak? Cantik gak? Jelek gak? Jelek gak? Kuat? Kuat? Oh, ini nah kehidupan gak seperti ini. Oke. Silahkan duduk. Takes it. Memang kalau orang hidup itu ya, seperti itu kehidupan. Ada surga dan neraka. Ada yang cantik dan ada yang jelek. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang berhasil, ada yang terpuruk. Senengesan. Oke. Kembali ke laptop. Untuk Nabilah Sakib. Kamu itu Sakib gigi apa Sakib? Sakib. Sakib. Alan Wieselan, Sakib. Sakib. Oke. Kuliah iya. Kerja juga iya. Apa gak capek? Saya gak rela loh kalau kamu kenapa-kenapa. Udah, udah. Udah, udah. Kamu jangan iri. Kamu jangan iri sama saya. Risikonya seorang coverboy ya seperti ini. Udah, saya rawat dari kecil. Kalau lecet-lecet sedih. Kenapa ya? Aduh, terima kasih ya. Saya tuh sangat terharu loh. Ternyata sih diperhatikan sama seorang coverboy. Kalau dibilang capek, ya setiap pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya kan pasti ada konsekuensinya ya. Jadi ya, capek itu kan relatif. Tergantung aku gimana menyikapinya. Tapi karena aku enjoy, jadi gak terlalu capek. Capek tapi mendapatkan sesuatu yang berharga dan mendapatkan imbalan yang segede itu ya kan. Udah kristalisasi keringat, gak dapat apa-apa. Makanya sangat penting sekali kalau bahasa Inggris mengatakan time is work, gitu. Time is money. Enggak, enggak, bentar, bentar. Maksudnya waktu untuk bekerja. Dengan bekerja akhirnya mendapatkan. Seperti saya ini. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Seperti saya ini ya. Fish the country, money of city. Wajah besar, rejeki kota. Oke, kembali ke alat top. Untuk Nabila dari wajahmu tuh kayaknya kamu orang yang. Yang pendiam. Tapi hasil ngobrol di backstreet tadi ternyata kamu cerewet juga. Pacarmu suka dicerewetin juga ya. Sebenarnya aku gak cerewet Mas Tukul. Tergantung siapa lawan bicaranya. Lawan bicaranya Mas Tukul Arwana. Coverboy. Renaldi. Jadi langsung terkontaminasi dengan aura saya ya. Langsung. Sangat karismatik. Karismatik. Kamu tahu gak? Kalau bahasa Inggris shake a pill. Ada daya tarik. Ada daya tarik. Jadi kalau bahasa geografisnya itu gravitasi. Jadi sudah melewati atmosfer langsung tersedot. Berat, berat. Kalau saya udah berbicara seperti profesor. Repot kamu dengerin. Oke, Nabila. Mbak Nabila. Mbak. Kalau deket Mas Tukul tuh pasti kesedot. Orang mulutnya aja kayak vakum cleaner. Kalau saya seorang yang berjiwa besar. Saya menjawab, never mind. Biarin lah. Biar anjing menggonggong. Yang penting timpuk. Oke. Kembali ke laptop. Nabila. Enggak maksudnya untuk penekanan aja. Enggak ada tujuan mau nganeh-nganeh. Kalau nyeriwetin pacar. Biasanya tentang apa sih? Apa gak takut sama bapak yang menteri itu? Kamu ngeliat saya kok napsu sih? Biasanya kok. Mas Tukul tuh ganteng banget. Jadi aku ini kayaknya gak bisa jawab. Kamu terlambat. Bila ganteng, terlambat. 300 tahun yang lalu orang luar negeri udah mengatakan seperti itu. 300, berarti mas Tukul kurba nih. Oh, saya ini ganteng. Handsome. Kalau dari jauh begitu deket, handicap. Mana? Jawab dulu dong. Jawab dulu biar dijawab dulu. Apa ya? Enggak sih. Aku orangnya bukan tipikal orang yang cerewet ya. Selama semuanya berada dalam jalurnya, gak ada yang perlu dicerewetin ya. Aku gak akan cerewet. Iya, iya, iya. Paham. Dan masalah siapapun orang tuanya. Iya, gak beda calon sama saya. Bapak saya syukur Menteri jual-beli dulu. Jual celana, beli beras. Itu yang lepas. Lepasin gak enak, dilihat orang. Ganteng. Gak bisa lepas. Ini gimana gak bisa lepas ya. Wah, dilihat orang banyak. Aduh. Wangi. Mau, mau. Bentar ya. Tapi, lihat dulu yang satu ini. Tidak. Tidak. Astaga Apa yang sedang terjadi Astaga Untuk Marsha dan Miss K Miss K Miss K Miss K Miss Kola Oke masih di empat Bentar bentar Penontonnya saya terima kasih banget nih Luar biasa penonton Tepuk tangan doang dulu Ini Ini yang namanya seorang penonton Yang menghidupkan suasana Jadi peredaran darah saya Atau adrenalin saya terpacu Karena respon dari penonton Jadi punya sense of humor yang sensitif sekali Bentar bentar Ini aku mau menyapa orang Mau masuk TV Pengen masuk TV ya Di sini kameranya di sana ya Namanya siapa? Aduh Cewek namanya Abdullah Nama Tau dereng dikit Ayo Abdullah Oke kembali ke alat Toh Untuk Nabilah Nabilah Maksudnya saya kan sebagai orang tuanya Nggak ada motivasi Nggak ada motivasi Tapi kalau mam Loh Kamu ingat masa lalu saya aja Masa aja ya Kalau ke lokasi shoting Kamu selalu bawa laptop Kayak ngerti aja pakai laptop Emangnya kamu tuh Ngapain sih bawa-bawa laptop Papa nyari gambar-gambar yang Kayak laptop Bawa laptop biasanya tergantung ya Kalau lagi ada tugas kampus Bawa Cuman kalau misalkan enggak Ya paling main-main games Oh main game Ya kalau yang canggih-canggih Ini sih agak-agak gaptek ya Cuman kalau hanya sekedar games ya Cingcai lah Tapi laptop bukan mainan anak-anak itu kan Yang guna itu kan Yang pencet Nenot gitu Ini apa? Ini laptop-nya Ini Aku kemarin dikasih sama dia Keren ini pencet Berubah sendiri ya? Ya berubah Karena di Tentang-tentang masalah Kamu buka kartu Orangnya Saya sensitif saya Terasa Iman kuat Imin gak kuat Memang Bila ini Orangnya Manisnya-manis Natural Pengan Yang situ-situ Memang kamu tahu Temburu Kamu belum waktunya Dia udah punya pacar Bapak pacarnya itu Menteri 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 juga ya Menteri Menteri berminyak kan Ini yang dagang minyak ya Kamu tuh Tak kasih tahu Kamu levelnya masih jauh Kamu masih Emang masih Menteri Kembar Kembar apa? Kembaranmu tuh Sandal capet itu Oke Oke Karena kembali Untuk Nabila Ini akan mana sih Sekolah atau kerja Atau jadi artis Ini serius nih Dua-duanya dong Kalau kuliah Title ya Yang kita dapat title dan ilmu Cuman kalau kerjaan Ya title 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 ya Running through itu ya Jabetan Oh jabetan Kamu loh kesukaan saya Kamu makan Jabetan terus Di bidang entertain Kita seni kan Seni itu gak akan muncul Kalau kita gak punya hobi Betul Oh enggak Enggak betul Kenapa? Seni ya Tahu-tahu Seni yang Seperti kayak orang Amen Itu kan sebetulnya Hobi Tapi mendatangkan Duit juga Kayak melawak cukup Tak pikir hobi Enggak tau Tapi pekerjaan Kembali ke laptop Kembali ke laptop Jadi begitu ya Jadi kuliah ya Kuliah Kerja ya kerja Artis ya Yang penting Tidak merugikan orang lain Wah tepuk tangan Tuan Nabila Baik pemirsa Saya akan Mengundang Tamu lagi Mereka berdua ini kembar Sama-sama populer Dia juga Penggemar saya juga Kita panggil aja Marcel dan Biska Sandra Minata Tuan Nabila Tuan Nabila Apa kabar? Semin Halo 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 Tukul mana itu Tukulnya? Apakah apa? Baik baik Kentang-kentang ini Ngapain sih ini? Ada tamu di sini Selanang Selonong Selonong Tunggoy Nggak punya Supan Santon Sobek-sobek Nggak ngerti 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 Kamu tak ngerti Bahasa tumbuh-tumbuhan Malah ngerti Halo Marcel dan Mikel Halo Misya Misya Nah lu Dahlidah orang Eropa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Emang bisa Misya Marsya Mana Ayo Ngomongin saya Ya Ngomongin saya Halo Halo Opa Denkong Opa Ini Muka Muka saya Masih Youngman Masih Dipanggil Opa Masih Muda Ayam It's youngman Anggerman Heza Ya Ayo Bola Main bola Ya 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 Oke Kembali Kala Tok Ini kembal Nggak beda Jauh Sampai sekarang Orang belum tahu Kalau saya kembal Nama Ari Wibowo Jangan bilang-bilang Jangan bilang-bilang Kalau sampai bilang Jadi kontrovisial Kontroversial 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 Konversial Oke Untuk Marsya Untuk Marsya Dan Miss K Miss 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 Kalah Kalian berdua Kan kembal Kalau soal selera makanan Pakaian cewek sama juga Nggak? Beda Kamu seleranya Mutih Hitam Berambut Atau Berekor Berekor sih Berekor Ya pasti hiduplah Kamu berekor Masa dia berekor Nanti gimana Halo Kamu? Saya suka main Oh Semaknya kayak gini Tapi dia suka Nggak apa Kamu? Aku suka hitung Mas Tuk Oh Jangan Ging Marcell aku dipaksa Iya Lepaskan dia Langsung lepas Tidak Pursu Kayak Sinitron Oke Oke Kembali Kalah Untuk Marcell dan Missa Katanya kalian sering berantem Biasanya tentang apa Pernah ditonjok-tonjokkan Sampai berdarah-darah Kita sih berantem Biasanya Paling sering Dulu Waktu kecil Berbutin kue Oh Jadi ada kue satu di meja Siapa yang mau ngambil Kita ada dua Ambilnya pakai apa? Lidah apa? Nah Untungnya kita dua pintar Kita bela dua Bagi satu Emang kayaknya mas Tuko Waduh itu Puas Puas Kamu kok tau aja Kalau aku makannya kayak gitu Terlihat dari matang Dan bentuk gigi Dengar Asam Asam nih Asam nih Cantik-cantik kurang ajar ya Dia gak tau Kan kalau umumnya Serigala itu Taringnya dua Ini taring semua ya Oke Mas Tuko Mas Tuko Mas Tuko Mas Tuko Oke masih di empat Nanti 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 Siapa namanya Kalau bahasa inggrinya Wartawan itu apa ya? Paparazzi Paparazzi Kamu tuh i nanti 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 Asam Aku Gua sih gak apa-apa sih Tapi Banyak Eh sekarang kembali ke apa? Lu Nabila diantara dua makhluk aneh ini Siapa yang kamu pilih Marshall atau Misa Yuk Coba siapa Dua-duanya Kenapa? Dua-duanya ganteng Oh Kalau saya gimana gak ganteng gitu Keliatannya luarnya gak ganteng Bukannya gak ganteng Tapi bukan selera saya Mas Tuko Luar 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 Mungkin dilihat dari Si Nabila Saya ini kayak usang-usang kangkung Kalau dia ini kayak hamburger gitu Hamburger jamuran semua Oke Kembali ke left Oke Baik Pemisah Tamu saya yang berikutnya Seorang artis yang sudah jarang kelihatan Apakah karena dia terlalu sibuk mengurus salon kelilingnya Kita tanya langsung aja Inilah Tunggu tangan untuk Suti Karno Tunggu tangan Kenapa Takutnya tanes Ya gak mungkin masa aku nyong gerobat di tanes Oke kembali kalian Untuk Suti Wah namamu terlalu katrok banget Nama tuh ya yang enak tuh ya Jangan begitu mas Nama itu nama Suti tuh singkatan dari Soekarno M Sudah isti arti Bapak sama ibu saya tuh awas loh Oh iya iya bagus Tukul juga ada artinya Apa Turunan kuntilan Oh iya Kamu tuh ngumpet gimana sih kok gak pernah kelihatan Masa segede gini gak kelihatan sih Kan kata kedua umpah masih gak kelihatan ya Ini pertanyaan Kak Tro Kan saya jawab Bukan peta umpet Masa umpet maksudnya Oh Dimana Oh gak kelihatan di layar kaca Sebetulnya Saya lagi belajar Masa belajar nyupir lagi Belajar apa Saya lagi belajar nyutradarain Oh luar biasa Oke kembali Untuk Suti Saya salut juga sama kamu Yang aktif di yayasan Untuk membantu menyelohkan Menyekolahkan 200 anak Di daerah Dekasi Kenapa kamu terpikir untuk melakukan itu Ini serius nih Agak didekati sedikit nih Ini bener-bener Jiwa sosialnya bagus sekali Sebetulnya ini bukan pure ini saya Mas Suti Kebetulan ibu saya itu aktif di layas klub Yayasan sosial gitu Suatu-suatu hari Dia ke satu daerah di Muara Gembong Itu Jakarta bekas ujung Ada kampung Muara Gembong itu Ada Namanya kok aneh Orangnya disitu anak-anah Tapi lebih aneh maksud Mungkin Jadi disana banyak anak kecil yang harus sekolah Ternyata mereka memang tidak mampu Untuk sekolah Untuk bayar sekolah Jadi saya sama Ibu-ibu semua Ngumpulin dana Untuk bangun sekolah Luar biasa Ini Untuk pemisah dirumah Mampu studio Kalau memang mampu Lihat kanan kirinya Perlu bantuan Bantu aja Ya seperti saya Kalau jangan lebih dari Seri seribu lima ratus sih Seribu lima ratus sih Seribu lima ratus dolar Dolan Depok Kembali ke laptop Next vision untuk Nabila Dia yang minta Kalau aku sih Jangan layak kredibilitas Nabila kamu kan kuliahnya dikomunikasi Tapi kenapa cita-citanya malah jadi ibu rumah tangga Mendingan kamu kursus jahit dan masak Seperti istri saya Mau dari mana aku pengen jadi ibu rumah tangga Dari tipe casing kamu tuh Lihat orang yang Handphone Tipe seperti kamu tuh Bisa mengatur rumah tangga dengan baik tipe-tipe Uuuu kamu tuh pinter masa air loh Kalo les jahit Saya takut sama jarum Terus satu lagi les apa? Ibu rumah tangga Maksudnya Kok kenapa cita-cita komunikasi Paling tidak persenter Atau kamu tuh penyiar Atau kamu kerja di jurnalistik Atau gimana Gak tau mas tuh kok Tiba-tiba aja gitu Pengen kayak gitu Tapi emang tipe kayak kamu Bagus kamu Hebat kamu untuk ngelayani suami itu Maksimal lah pokoknya lah Kamu kalo cari tipe seperti ini Enak Nurut kalem makannya banyak Baik pemirsa Tamu saya berikut ini adalah Seorang anak muda Sama seperti Nabila dan Marcel Hanya saja mereka beda nasib Tapi sama-sama punya keinginan untuk maju Kita panggil Vidi Hazari Terima kasih Nama sepertnya Mas Aku tak mencoba Rana Bik Tika Tapi waktu masuk udah minum obat kan ya Gak apa-apa, maksudnya ga takut sama manusiakan kamu jualan koran dimana sih di pancoran pancoran pancorannya bapaknya kalau bangun paginya jam berapa kalau bangun pagi jam 6 jam 6 ya bawa apa sepeda apa apa jalan kaki jalan jalan kamu mau ajar-ajar aja dibilangin mas kamu tuh mau dikebok dulu ditanya loh tapi rumahnya deket-deket situ aja ya oke kembali ke laptop widi menurut informasi kamu selain penjual koran juga masih sekolah kelas 2 SMP di pusat kegiatan belajar masyarakat masa depan kelas SMP kelas 2 ya ranking berapa ranking gak oh ini dulu ranking 5 dari 6 muridmu sekolahnya yang pinta reading skill membaca tanpa disadari buku adalah guru the teacher of the silent rights yang artinya apa itu ayolah ya pokoknya guru itu kalau di rumah itu buku kalau di rumah guru teacher kembali ke laptop wah menurut informasi tapi sebelumnya dia menjawab kita yang mau mantap jempat apa ya apa ya apa ya saya sih kadang-kadang bangun sendiri maksudnya bangunnya oke oke masih di empat mas untuk widi kembali ke laptop mas apa sih di sana bosen ah oh iya iya silahkan kasih minum dulu apa sih yang membuat kamu masih ingin sekolah widi saya mau ingin ya kecer lagi dikit saya mau ingin pintar ingin pintar katanya ingin pintar pintar temu tangan dong untuk widi dong emang penting kita sambil berusaha sambil pengen merubah nasib tetap harus belajar jangan kita tuh punya jiwa miskin kalau kesah kesedihan hanya mencari simpati kepada orang supaya dikasihani enggak ini seperti widi ini berusaha kristalisasi keringat untuk pengen sekolah jual koran dan sebagainya ya gak beda tau dengan saya lah ya dulu waktu pengen bayar kontrak aja susah kesana kesini mbak duduk dulu kasih 20 ribu sama oke kembali ke laptop lalu gimana cara kamu membagi waktu antara jualan dengan sekolah widi kalau jualan tiap pagi kalau sekolah kan masuk siang jadi saya jualannya pagi jualan korannya koran apa aja segini banyaknya untungnya biasanya sehari berapa? 10 ribu 10 ribu bangun jam? jam 6 terus pulang jam? jam 9 loh ini 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 10 ribu bangun jam 6 bangun jam 10 bayangin aja dia jiwa seperti widi widi ini kayak talentnya sini sih namamu widi sih iya 10 ribu tuh sampe berapa jam nyariknya bangun pagi itu yang bangunin orang tuamu sendiri apa kamu bangun sendiri gitu? bangun sendiri bisa ya? bangun nih kalau masuk kan ada yang dibangunin kalau saya kan ada yang bangun sendiri maksudnya bangunnya ini ini bangunnya oke kembali ke lab untuk sutih anak-anak asuh kamu tuh sambil bekerja juga seperti widi atau juga ngasih uang saku gitu ya oh, maksudnya asli gimana nih saya, kalau yang 200 anak itu, khususnya untuk mereka sekolah tapi alhamdulillah Tuhan ngasih saya untuk untuk ada di samping saya terus ada dua anak yang ada di samping saya terus dan mereka bukan anak asuh saya, mereka anak-anak saya yang lahir bukan dari rahim saya, tapi dari hati saya ya, luar biasa ini perlu dicontoh juga ada di koran-koran, ada ibu anaknya sendiri dibuang kek, gak ada tanggung jawab ini malah anak orang udah dianggap seperti anak asli, perlu dicontoh nih kayak Suti, arwana ini oke, kembali ke laptop untuk Marcel dan Misha, kalau widi kan bangun subuh terus jualan koran sempetin sekolah, gimana menurut kalian lah ini? pekerja keras pekerja keras pekerja keras ngomongnya belum lancar hardworking guy oh, pekerja keras ya, pekerja keras tapi, kalau misalkan saya disuruh jadi kayak dia belum tentu saya juga bisa saya untuk bangun pagi untuk jualan koran sedangkan jualan koran itu kan kondisi cuaca kan menentukan antara dia panas, antara dia hujan kalau hujan pun juga pasti masih jualan kan ya iya, hujan tetap jualan ya kemarin banjir kemarin berenang malah malah bikin kapala-kapala dari koran ya oke, kembali ke laptop untuk Nabila kalau di jalanan, kamu sering ketemu penjual kayak widi gak? kamu suka beli atau kamu cuekin gitu? beli ya, yang pasti apalagi kalau aku sih lebih prefer koran-koran tabloid sebenarnya ya, anasli dong perempuan kan pasti bacanya yang kayak gitu-gitu terus ya, kalau untuk bantu biasanya misalkan harganya berapa aku kasih uangnya berapa nanti kembaliannya ini buat bonus kayak gitu-gitu oh gitu kalau saya ngeliat ini kadang-kadang ya kalau beli harganya 10.500 nanti kasih uang 2.000 gitu kalau masukkan pasti ditawar oh ditawar enak aja ini kalau kamu tau aja 1.500, 1.000 malus? aduh 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 kenapa Pep? keujanan lho ya hujan aduh kamu tuh keluar asba malah masa asba keluar asba kenapa? sakit nih hujan-hujanan kamu udah sakit kok tapi makanya hajar flu dengan 3 aksi jutunya dekogen ini ini kan peredah peredah sakit kepala peredah bersin-bersin sama peredah hidung tersumbat ya minum ya minum 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 ya cepetan oke kembali ke alat untuk widi katanya kamu sekolah gratis terus terus uang hasil jualan itu buat apa? buat orang tua buat orang tua buat orang tua buat orang tua ini perlu ditiru ini buat orang tua coba bayangin aja kamu itu sudah badannya gede-gede jiwa miskin kalau kesak ngalahin orang lain maunya minta ah katrok mendingan kamu tuh gak hidup sekalian ini contoh ini orang yang kristalisasi keringat kecil seperti ini gedenya kayak apa? semangat bener-bener maju kamu takutuk maju kamu oke kembali ke alat widi emangnya sehari kamu dapet berapa? terus yang kamu kasih orang tua itu berapa? sehari kan dapet 10 ribu dapet 10 ribu terus saya saya kasih orang tua semua kamu kasih orang tua semuanya terus kamu kalau untuk menjajan-jajan makan atau apa? enggak enggak itu 10 ribu buat masak 10 ribu semua buat masak buat masak semua itu cepat dikasih semua terus kamu kamu ngambilnya koran lagi pakai uangnya siapa? ngambil dulu ntar itu harus kalau enggak laku kalau enggak balikin balikin enggak dimarahin ya? enggak ini ini perlu untuk tangan ini kembali ke laptop untuk widi orang tamu kerjanya apa? di rumah atau di rumah buru oh gitu jadi kerja juga tapi punya tabungan berapa? entorisan orang ya mas Tukur lo udah kalau kurang kan aku bisa minta sama trans tujuh jadi minta dulu baru nanya ha? minta dulu baru nanya alah gampang lah masa kasih dilihatin orang banyak kalau perlu ee tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai orang trans mintim begitu ya terima kasih sukses selalu untuk kamu Widya tempat tangan sekali lagi oh iya baik Pak Ilsa untuk menyemarakkan suasana kita kita sambut penyanyi dangdut dan cantik Cintia Sari ayy 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 setiap sepil malam tanpa sinar bulat sesungguh diriku sendiri dalam perantian tak tahan rasanya gelora di jiwa Ingin segera bertemu Aduhai kekasihku Aduhai pujaanku Aku rindu Kepadamu Dengan lamanya Ku menengah merasa Tak tertahan lagi Rasa goda di dalam ada Teringat dirimu Terbayang kau selalu Setiap malam malamku Aduhai kekasihku Aduhai pujaanku Mulan ini Merindu Betapa indahnya Dunia terasa Bila kau ada di sisiku Alam asyadunya Seakan terasa Bagaikanku di alam surga Bawalah diriku Oh sayang Ku ingin selalu bersamamu Tak sanggup lagi diri ini Ku bisa denganmu Terima kasih Cinta ku sayang ku kasihku Ku serangkan hanya kepadamu Semoga Tuhan keresuhi Bahagia selamanya Memang kita hidup itu harus bermimpi dulu Tapi mimpi itu siapa tahu dari kenyataan 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 Kalian sekarang Mungkin Nabila dulu Yang pasti Aku bersyukur karena sekarang Aku bisa hidup dengan layak ya Tapi ya juga kerja keras Kalau layak aja Kalau gak kerja keras ya Sampai layak ya Tapi turunan Kamu turunan darah biru ya Lihat kamu Maksudnya keluarga cumi-cumi Kalau kamu sendiri gimana Itu gak saya Jadi ya Kita juga nyampe sini Juga butuh kerja keras Kita juga mau dari awal Terus kita udah dapet ini Kita gak langsung bangga Dan kita langsung puas Sampai kita udah dapet Luar biasa Orang ganteng Bicara juga ganteng Kayak kamu Buka yang mana Kaki yang mana Gak ada pejanya Halo Kamu sendiri Saya sendiri Makasih Paling pertama Pasti makasih sama Tuhan Paling pertama Makasih sama Tuhan Kedua sama Kek Masul juga Kita punya tanggung jawab Dan tanggung jawab itu Walaupun sekecil mungkin Kita lakuin Dengan penuh kerja keras Penuh semangat Sama Kewidi Kita pasti bisa ngelakuin Semua Benulah biasa Ini Ngomongan yang Seorang yang punya SDM Intelektual Dan wawasan yang luas Ini kayak gini Sedikit Spesifik Dan akurat Kalau Suti Pertama-tama Kita Alhamdulillah Dikasih rejeki sama Allah Yang kedua Kita harus bisa menjaga Bahwa Rejeki itu bukan Punya kita sendiri Rejeki yang ada di kita Bukan milik orang lain Itu yang harus kita Dalam Kalau Sintia sendiri Yang Sintia syukuri Sampai saat ini Semua yang diberikan Allah kepada Sintia Alhamdulillah Sintia masih dalam keadaan Sehat walafiat Alhamdulillah untuk Menghasilkan karya-karya Yang lebih baik lagi Keluarga Sintia bahagia Semua orang bahagia Sehat Kurang-kurang sehat apapun Kalau gak sehat Gak sampai sini Itu yang terpenting Masalahnya kan Itu karunia yang tak terkira Dan insya Allah Mudah-mudahan Bisa berbagi dengan semua Untuk Tidak Widya Apa cita-cita kamu Kalau sudah besar nanti Pilar Memang kita hidup itu Harus bermimpi dulu Tapi mimpi itu Siapa tahu Jadi kenyataan The dream of The sweet life Jadi Kita kalau bermimpi Gak usah yang rendah-rendah Kalau melahisat Malah Cetek banget Tapi kalau tinggi Mimpi melahisat agak tengah Lumayan kan Luar biasa Saya kutuk kamu Berhasil Hebat ya Dan mudah-mudahan Mudah-mudahan Didengar oleh Ini apa Pesawat-pesawat lainnya Tapi tahu kamu Cita-citamu berhasil Wah Ini disaksikan oleh Langit dan Bumi Dan penonton yang sehat-sehat Seperti ini Oke Kembali ke lab Baik Sekarang saya akan Bacain email dulu Emailnya karena Sudah masuk Kira-kira ada Sekarung ini Kemarin kan sudah Terlaluan Ini sekarang Karungan ya Kayak operasi Pasar Ini Bentar Bentar Minta tambahan Aja pakai Bentar 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 ya Selamat malam Mas Dukul Pacar saya Ngefans banget Sama Mas Dukul Sampai-sampai Dia gak mau diganggu Untuk menonton Empat Mata Dan saking ke fannya Sampai-sampai Dikandang Macan Monyet Ada foto Mas Dukul Katanya Untuk Tolak balah Kurang ajar Sopek-sopek Kamu Tapi Aku pengen Usul nih Mas Tolong dong Tambahin durasi Empat Mata Karena kebanyakan Iklannya Loh Yang bayar Ya iklan Ya Namun tuh Terus Kalau gak ada iklan Yang bayar saya Siapa Kalau sampe yang turuti Tak doain Dapet rekor muri Untuk Muka paling katrok Se-Indonesa Dan empat mata Sampai episode Satu triliun Amin Terima kasih Luar biasa Ini Banyak Wah Ini benar Doa ya Harus diaminin Luar biasa Fotonya luar biasa Ini Siapa Kayak Nabila Kayak Nabila 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 Ini saya Ini Mau dicium Cuma aja Gak apa-apa Gak apa-apa Luar biasa Oke Baik Untuk menuruti Keinginan pemirsa Mulai hari Senin 5 Maret Empat Mata Akan menjadi Satu setengah jam Dan Mulai lebih awal Jam 21 30 Sampai jam 23 Vip Waduh Luar biasa Iklan tambah anak Apanya Iklan tambah banyak Saya juga tambah juga Iya Tambah waktunya Langsungnya Oke terima kasih Tuan Nabila Terima kasih Sukses ya Terima kasih 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 Pemijak di rumah Pemijak di rumah Pemijak di studio Saya Hanya jat kidek Hanya sekolah Hanya motivasi Untuk Lecekan siapa aja Hanya hiburan Segar aja Tonton Senang Buka mencuma Tetap Empat Mata Terima kasih Baru saja Anda Saksikan Empat mata Yang dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih